5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 2 bermain di lingkunganku Subtema 4 bermain di tempat wisata pembelajaran yang ke-6 Mari kita belajar dengan penuh semangat Kunjungan terakhir menuju kebun binatang Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket Ia ikut antrian yang panjang Benny ingin menunggangi gajah Nah disini Benny dan teman-temannya pergi ke kebun binatang Benny ingin naik gajah adik-adik Menunggangi gajah Di kebun binatang ragunan Benny ingin menunggangi gajah Ia bersama guru dan teman lainnya Membayar sewa naik gajah Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang Khususnya yang bertugas mengurus gajah Benny berhati-hati menaiki gajah Langkah menaiki gajah yaitu Siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu Pemandu pertama kali menaiki gajah Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya Setelah kaki gajah ditekuk penumpang langsung menaikinya Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan Setelah berdiri pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan Saat berjalan akan terasa sedikit oleng Tetapi lama-kelamaan akan terbiasa Nah ini adalah cerita Benny yang menunggangi gajah Dan langkah-langkah bagaimana menaiki gajah Pernahkah adik-adik pergi ke kebun binatang? Atau pernahkah kalian menunggangi gajah adik-adik? Bagaimana rasanya ketika kalian yang sudah pernah menaiki gajah? Apakah kalian merasa takut? Atau kalian merasa senang adik-adik? Nah Kak Citra berharap kalian merasa senang ya bisa menunggangi gajah Kita akan belajar mengetahui makna kata dari bacaan tadi Nah dalam bacaan tadi ada beberapa kata yang akan kita ketahui maknanya Dan ada beberapa kata lain yang di luar dari bacaan tadi Nah disini Kak Citra mempunyai kata menunggangi Menunggangi itu artinya sama dengan menaiki Lalu ada kata sewa Sewa itu artinya meminjam sesuatu Pemandu Nah pemandu itu adalah orang yang memandu atau memimpin Tadi pemandu gajah berarti orang yang memandu atau memimpin gajah Menekuk Menekuk itu melipat benda Kalau menekuk kaki berarti kita melipat kaki kita Aba-aba itu artinya kata perintah dalam baris berbaris atau gerak badan Ada kata tradisional Tradisional itu artinya menurut kebiasaan atau adat Lalu saat kita naik kuda dikadik Dalam kuda itu ada tali pelana Itu adalah tali yang mengikat tempat duduk penunggang kuda Lalu dalam kalau kita menaiki kuda dikadik itu ada pijakan Pijakan itu artinya tempat menginjak Lalu ada torso Torso itu bagian badan atau batang tubuh tanpa lengan dan kaki Lalu ada kekang Kekang itu tali untuk mengendalikan kuda Itu adalah makna kata dari 10 kata yang telah kita pelajari Amatilah gambar berikut dengan cermat Nah disini adalah peralatan yang digunakan ketika kita menunggangi kuda Ada sepatu boots Ada rompi Ada kacamata Ada topi ya Topi atau helm untuk naik kuda Lalu ada kekang Ada pijakan Ada pelana Ini adalah peralatan yang kita gunakan ketika kita naik kuda Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda Nah ketika kita menaiki kuda atau menaiki gajah Tadi ada aturannya dikadik Ya aturannya itu manfaatnya agar kita tidak jatuh saat naik kuda Dan agar kuda tidak liar adik-adik Lalu apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi aturan naik kuda Ya akibatnya kuda bisa liar Memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda Penunggang kudanya bisa jatuhnya Jadi setiap aturan itu pasti ada manfaat Dan ada akibat jika kita tidak mematuhi aturan tersebut Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari Otomatis manfaatnya jika kita mematuhi aturan di tempat wisata Kita akan merasa nyaman adik-adik Kita akan aman juga untuk berwisata Dan kita tidak membahayakan orang lain Lalu bagaimana akibatnya jika berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata Ya otomatis itu akan membahayakan diri kita Itu membuat kita tidak aman Membuat kita tidak nyaman Dan bisa membahayakan orang lain Contohnya ketika kalian pergi ke kolam renang misalnya ya Kalian harus mematuhi aturan yang ada Misalnya anak kecil harus berenangnya di kolam yang khusus anak kecil Tidak boleh di kolam yang khusus anak atau orang dewasa Nah itu kalau kita mematuhi kita akan aman Tetapi kalau kamu melanggarnya Kamu masuk ke kolam renang yang dalamnya mungkin 2 meter Itu akan berbahaya bagi diri kalian Bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari Tentu di rumah adik-adik semuanya ada aturan Nah jika aturan itu kita patuhi Maka manfaatnya ya Satu membuat keluarga kita nyaman dan aman Rumah kita tertata dengan rapi Rumah kita akan teratur adik-adik Kehidupan kita juga akan teratur dan disiplin Itu adalah manfaat mematuhi aturan di rumah Bagaimana akibat yang tidak Apa akibatnya kalau tidak sesuai dengan aturan di rumah Kalau kita tidak mematuhi aturan yang ada di rumah Nah adik-adik akibatnya ya kita akan Merasa tidak nyaman dan aman di rumah kita Rumah kita akan berantakan Rumah kita tidak menjadi teratur Itu akibat kalau di rumah kita sendiri Kita tidak mematuhi aturan yang ada Benny coba lihat Di kebun binatang ada berbagai jenis hewan Banyaknya kijang di kebun binatang ada 48 ekor Kandang kijang ada 4 Setiap kandang berisi kijang yang sama banyak Berapa ya banyak kijang di setiap kandang? Tanya Udin Lalu Benny menjawab Banyak kijang di setiap kandang dapat diketahui Dengan membagi bilangan 48 dengan bilangan 4 Yaitu 48 dibagi 4 sama dengan 12 Jadi dapat diketahui bahwa Banyak kijang di setiap kandang ada 12 ekor Nah kita sudah belajar di pembelajaran sebelumnya Tentang pembagian Pembagian itu bisa dicari jawabannya Dengan pengurangan berulang Sampai hasil akhirnya adalah 0 Nah sekarang Kak Citra punya Soal pembagian 2 kali pembagian ini Kita akan kerjakan bersama-sama 16 dibagi 8 dibagi 2 Mana dulu yang harus dikerjakan? Ya yang harus dikerjakan adalah bagian depan dulu 16 dibagi 8 16 dibagi 8 Itu sama dengan 16 dikurangi 8 Sampai hasil akhirnya adalah 0 16 dikurangi 8 Sama dengan 8 Dan disini hasil akhirnya belum 0 Nah karena belum 0 Kita kurangi lagi 8 dikurangi 8 Sama dengan 0 Nah karena sudah 0 disini Otomatis kita tinggal Menghitung ada berapa kali pengurangan Ada 2 kali pengurangan Berarti 16 dibagi 8 Sama dengan 2 Maka kita tulis disini 2 Apakah sudah selesai adik-adik? Ya belum Kita bagi lagi dengan angka 2 ini Ya kita tuliskan 2 dibagi 2 Nah tidak perlu kita Pakai pengurangan berulang Karena kita sudah tahu Jika angka tersebut dibagi Angka itu sendiri Maka hasilnya adalah 1 Jadi 2 dibagi 2 Hasilnya itu 1 16 dibagi 8 Dibagi 2 Hasilnya adalah 1 Contoh berikutnya Ada 33 dibagi 11 Dibagi 3 Mana dulu yang harus dikerjakan? Ya 33 dibagi 11 Maka 33 dikurangi 11 Sama dengan 22 Lalu 22 Lalu 22 nya ini belum 0 Jadi kita kurangi lagi 11 22 dikurangi 11 Sama dengan 11 Lalu 11 dikurangi 11 Sama dengan 0 Jadi 33 dibagi 11 Ada berapa kali pengurangan? Ya ada 3 kali pengurangan Maka kita tulis disini 3 3 dibagi 3 Sama dengan 1 Itu tadi adik-adik Cara Membagikannya Demikian adik-adik Pembahasan kita Di mata pelajaran tematik Tema 2 Subtema 4 Pembelajaran yang ke-6 Semoga video Pembelajaran ini Dapat bermanfaat Untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali Di video pembelajaran selanjutnya Tuhan Memberkati Jangan lupa Tekan tombol subscribe Lalu Tekan loncengnya Tekan juga Tombol like Lalu Share Ke media sosial kalian Jangan lupa Untuk ikuti Media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.